Jumlah pasien mabuk kecubung yang masuk ke rumah sakit jiwa RSJ Sambanglihum terus bertambah. Hingga total ada 39 orang, bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Pasien mabuk kecubung ini sebagian berasal dari kota Bajarmasin. Terakhir 6 orang masuk ke RSJ Sambanglihum. Sebagian besar para pengkonsumsi kecubung ini merayau berkata tidak jelas. Melihat fenomena yang semakin marak itu, Polsek Bajarmasin Tibur melakukan sejumlah penyelidikan. Di antaranya melakukan razia di kawasan Pasar Batuah Jalan Veteran, Kejabatan Bajarmasin Tibur. Dari informasi yang didapat kepolisian, ada sejumlah oknum yang mengadarkan rokok dengan bahan di dalamnya terdapat kecubung. Karnitreskrim Polsek Bajarmasin Tibur Ibda Partogi Hutahayan selasa 10 Juli 2024 penyampaikan, pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan terkait fenomena tersebut. Dalam razia tersebut, kepolisian mengumpulkan keterangan dari warga setempat. Selain itu, ia juga mengamankan sejumlah orang yang mencurigakan. Namun begitu kepolisian masih belum menemukan oknum yang menjual rokok kecubung tersebut, Partogi menegaskan, pihaknya sudah melakukan penelusuran dan ia memastikan tidak berhenti menyelidiki terkait fenomena yang semakin marak itu. Dilansir dari Bajarmasin Post, meski belum ditunjukkan secara pasti, namun ada yang menyebut racikan kecubung yang beredar berbentuk pil hingga rokok. Bahkan senter beredar info jika penjualan dilakukan di kawasan Pasar Batuah Bajarmasin Tibur. Terus seksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bajarmasin Post. Agar selamat di post, tidak ketinggalan Iva Berdari dari kita. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!